Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erwin Hari ini kita akan melawan Tubar Ini yang ikan Hugh ya, Very Hard Untuk heronya Saya menggunakan tankernya Rudy Lalu DPSnya kita menggunakan Razzle Healernya kita menggunakan Karin Terus kita butuh Anti Burn ya Ini kita menggunakan Guilhan Guilhan saya level 50 Full skill level up ya itemnya Lalu formasinya kita menggunakan Tactical level 8 Nah ini pas ya, jadi yang di depan tanker Yang di tengah universal, yang di belakang Ada DPSnya Jadi ini berjalan dengan baik Formasi tacticalnya Dan ini pasif kita 66% ya Jadi level 50 tambah skill level up itu 66% Lalu nanti masih ketambahan dari tacticalnya Kira-kira 15% Jadi kira-kira 80% ini Anti Burn kita Resistennya Jadi ini harusnya Nggak mungkin kebakar ya Kecuali si Karin Tapi kalau Karin ini jarang ya Jarang kena status Soalnya mungkin dia Priest ya Sebelum melawan tubarnya Kita harus membunuh Ini anak buahnya dulu 8 biji Nah ini Nah ini tubarnya Nah tubar ini dia Mengincer yang hero Tanker yang di depan ya Pokoknya hero yang paling dekat dari dia Jadi untuk strateginya Begitu dia mengukur Rudy Kontrolnya Pindahkan ke Karin Lalu di follow semua ya Soalnya tubar ini yang sakit Bukan pukulannya Tapi nanti dia bisa sumun Anaknya kecil-kecil itu Nah itu nanti anaknya bisa Meletus Jadi itu Seperti anaknya Gigantus Yang baja kerautan itu Nah itu sakit itu Kalau kena letusannya Bisa langsung mati Jadi kita Kontrol Karin Biar nanti mundurnya Nggak terlambat ya Soalnya kalau kita kontrol Rudy Begitu ada anaknya sumun Kita akan Mundurnya Rudy Otomatis si Karin maju dulu Maju dulu Baru mundur Nah itu biasanya Kena letusannya Bomnya anaknya Bisa sekarat Kalau nggak mati Makanya kita ini Kontrolnya di Karin Nah begitu dia sumun Langsung lari semua ya Jangan ditanker Ini sakit soalnya Anaknya yang letusnya ini Nah ini kalau sudah Kita reset lagi ya Jadi Yang dibukul Rudy Nah ini Rudy nya Maju ke belakang Jadi Pukulannya dia Nggak kena Ini Hero kita yang lain Cuma Rudy aja Yang dibukuskan Lalu kembali Kontrolnya Dipindahkan ke Karin Lalu Di follow Karin nya Seperti tadi Lalu kita tunggu lagi ya Dia sampai sumunan anak Lalu kita kabur lagi Kira-kira Begitu aja Ini Pattern nya Ini mungkin Tanpa Rudy juga bisa ya Soalnya ini Nggak seberapa sakit Cuma Kalau gulahan Wajib ya Jadi Rudy nya bisa diganti DPS yang lain Tapi kalau mau aman Ya pakai Rudy aja Soalnya Pasti kuat ya Kalau Rudy lawan yang ini Dibukul Nggak seberapa sakit Jadi nggak bocor Soalnya kan ini Healernya cuma pakai Satu ya Cuma pakai si Karin Ya seperti tadi Ya ini cuma Karin ini Yang diincir Karin saya ya Jadi Karin nya yang Ini menyendiri Seperti ini Ini pukulannya Yang lain Nggak seberapa sakit Jadi bisa kita tb Yang cuma Kita waspadai Yaitu Yang Semua anak-anak itu Manggil anak buah Itu yang sakit Ini 46% lagi Nah ini Begitu semua Nangan-anak Langsung kabur Jangan Ditunggu dekat Soalnya ini Meretusnya cepat Ya sudah Lalu kita reset lagi Sekarang dia Mengincar Si Russell Jadi Russellnya kita Sendirikan Tidak berkumpul Nah lalu kita DPS lagi Guys Ya 33% Ini videonya Akan saya percepat ya Biar nggak bosen Soalnya Ini mau nonton Dia Set Skillnya Juga itu Itu aja Oke kita percepat Dulu guys Sampai jumpa Sampai jumpa Dan ini tinggal Satu persen Guys Habis ini Kita menang Ya 40.000 Dan kita menang Ya kira-kira Begitu aja Guide saya kali ini Semoga membantu kalian Tolong di like Di komen Dan di subscribe Sampai bertemu Di video berikutnya And Bye-bye guys Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!